Pemirsa pasca gempa di wilayah Pidijaya Aceh dengan kekuatan 6,5 skala Richter kemarin, gempa susulan diperkirakan masih akan terjadi beberapa kali lagi di wilayah Aceh. Gempa susulan di Aceh masih berpotensi terjadi lagi beberapa hari ke depan, namun kekuatannya akan lebih kecil daripada gempa awal. Seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar, gempa susulan dengan kekuatan 5,0 skala Richter terdeteksi pada Rabu malam sekitar pukul 23.05 waktu Indonesia Barat. BMKG masih melakukan pantauan kondisi di Aceh, bantuan pantauan pun rencananya akan dikirimkan lagi oleh BMKG. Dan hingga siang tadi telah terjadi gempa susulan sebanyak 56 kali, namun gempa susulan yang paling dirasakan terakhir adalah kemarin malam dengan kekuatan 5,0 skala Richter. Tidak hanya di Aceh saja, di wilayah lain di seluruh Indonesia pun berpotensi untuk terjadinya gempa. Warga diharapkan waspada, namun tetap tenang meskipun terjadi gempa susulan nantinya. Bantuan akan terus diberikan mengingat cuaca di Aceh kondusif, sehingga mempermudah pengiriman bantuan dan pantauan dari BMKG dan pihak-pihak lainnya. Saat ini masih berlangsung gempa susulannya, tetapi sudah tidak signifikan lagi kecil, dan kemungkinan akan segera berakhir dalam beberapa hari ini. Yang terakhir sampai dengan saat ini 56 kali, dan kami prediksi hanya kurang dari seminggu sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.